Polores Landak bersama Porkopimda di lingkungan pemerintah Kabupaten Landak memusnahkan ratusan pucuk senjata api yang diserahkan secara sukarela oleh warga bersama Dewan Adat Dayak Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Penyerahan Senpi ini selain sebagai upaya menjaga kondusivitas di wilayah hukum Kabupaten Landak juga merupakan upaya edukasi kepada warga terkait aturan kepemilikan senjata api. Polores Landak AKBP Steffi Pritz Patiasina mengapresiasi kesadaran masyarakat Landak untuk secara sukarela menyerahkan ratusan pucuk senjata. Steffi menambahkan sedikitnya ada 370 pucuk senjata api yang dimusnahkan. Ada pun jenis senjata yang diserahkan berupa lantak, bomen, senapan angin, serta pistol. Dirinya juga mengimbau bagi masyarakat yang masih memiliki senjata api untuk ikut menyerahkan senjata api milik warga yang masih ada disimpan. Endropon TV memberi tekan. Endropon TV